Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Devan A.D.W Semoga rekan-rekan semuanya selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani Di video kali ini kami akan menampilkan sebuah konten yaitu tentang docking undocking kapal atau proses naik dan turunnya kapal di galangan dock Teknologi penarikan dan penurunan kapal atau yang lebih dikenal dengan proses docking undocking kapal akan terus berkembang seiring dengan permintaan pasar yang kian semakin tinggi untuk memenuhi standarisasi kelas yang bersangkutan agar memperoleh sertifikasi layak laut serta dilakukan dengan proses yang lebih cepat dan aman Docking kapal ini untuk keperluan perawatan dan perbaikan kapal diperlukan suatu tempat khusus dan peralatan pendukung yang lajim disebut dengan dock Dock atau docking mempunyai pengertian yaitu sebuah kondisi di mana sebuah kapal berada di atas dock untuk dilakukannya perawatan ataupun perbaikan Proses docking atau pengedokan dibantu dengan fasilitas pendukung yang biasa disebut dengan galangan atau CPR Berbagai macam jenis dock dan cara kerja yang berbeda-beda antara lain Dock kolam, graphing dock, dock apung, floating dock, dock tarik, slipway, dock angkat, syncrolip dry dock, dan ship airbag Terima kasih telah menonton! Proses persiapan kapal yang akan menaiki dock Pertama, mematikan semua mesin utama Menurunkan barang-barang yang tidak diperlukan dalam proses perbaikan kapal Kedua, kapal diusahakan tegak tidak dalam posisi miring ataupun nungging Ketiga, kapal yang naik dock diusahakan dalam keadaan pre-guest demi keselamatan kru dan karyawan yang bekerja di atas kapal dalam perbaikan Keempat, menyediakan tali temali, fender, dan peralatan yang lain yang dapat digunakan sewaktu-waktu Kelima, menyediakan kapal tunda sebagai pemandu kapal Kenam, pengosongan tangki, baik tangki bahan bakar, pelumas, balas, dan lain-lain Menyediakan gambar yang dibutuhkan dalam proses pengedokan Seperti general arrangement dan repair docking list Ada pun tujuan dari proses pengedokan kapal yaitu untuk keperluan membersihkan badan kapal di bawah garis air Memeriksa kerusakan-kerusakan, memperbaiki kerusakan-kerusakan, serta mengecat badan kapal di bawah garis air Terdapat survei periodik di dunia perkapalan Salah satunya docking survei atau survei pengedokan Yang digunakan untuk pemeriksaan berkala terhadap perlengkapan komponen bagian luar dari sistem penggerak Kondisi lambung di bawah garis air dan perlengkapan penutup mesin Maka dari itulah docking kapal harus dilakukan Oke rekan-rekan semuanya Demikian penjelasan tentang docking-undocking kapal Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian Semoga ini bisa menambahkan wawasan kita semua khususnya untuk rekan-rekan pelaut Jangan lupa like, subscribe, dan komen Sehingga channel ini bisa dapat berkembang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 video ini Dan jangan lupa like, subscribe, dan share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh